Ya, milih-milih bok di toko, bentuknya nggak ada yang sesuai dengan keinginan kita. Giliran ketemu yang bentuknya sesuai. Eh, ukurannya kekecilan. Coba nanya-nanya ke pabrik. Eh, ordernya harus banyak, pesannya harus banyak. Oh, alah nasib, nasib. Nasib pijik mancing nangkali, mba. Dudu mas nasib, kang. Ke lain, ke-lain, ke nasib pengwetan parat, kanak, ke. Ya, maka dari itu, mba Tejo memutuskan untuk membuat bok sendiri, walaupun dengan peralatan yang seadanya. Ya, oke, mungkin video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari referensi, ya, untuk membuat casing atau bok untuk projek elektronik di rumah. Nah, ya, oke, ini mba Tejo memakai pelat besi ukuran 1,2 mili. Ya, untuk ngebor bagian tutupnya ini, ya, supaya nggak menceng, supaya pas nanti ditutup lagi bisa dibaut, ya. Ya, ini untuk ngebor tutupnya, ini mba Tejo tali dulu, ya. Setelah dibuat, dibentuk, sudah di anu, kemudian di tali, ya. Di tali seperti ini, kira-kira wis kenceng lah tali ini lah, ya. Nah, baru kemudian diberi tanda mana-mana saja, bagian mana saja yang akan dibor. Ya, karena apa? Karena kan ini gawian tangan, ya. Buatan tangan lain dengan buatan pabrik. Nah, kalau dibuatan pabrik itu kan lembaran, ngeburnya masih lembaran itu dibor. Nah, kalau ini buatan tangan, ngeburnya pas lembaran, ya, ngelubanginya pas lembaran, giliran ditutup, waduh, menceng kabeh, rasanya masing pas. Ya, oke, kembali lagi, nah, ini sampai sekil-sekilnya melu berangkat. Ya, syukur-syukur pakai bor duduk itu lebih mudah. Ya, kalau ada yang matabor ini, apa, matabor khusus buat ulir, ya, ulir baut, nah, itu lebih bagus lagi. Nah, karena di sini, ya, nyari-nyari, nggak ada, ngolek-ngolek orang nemu, ya. Orang golek, mbak, tuku, mbak. Ngolek ya orang nana lah, mbak, mbak, tuku, mbak. Oh, iya, 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 betul-betul, iya, tuku. Nah, ya, syukur ulir. Nah, matabornya ini lebih kecil dari bautnya, ya, jadi nanti bisa ngancing. Oke, setelah dibaut semua, bautnya terpasang, baru karetnya dilepas. Nah, kalau udah lepas, jika masih ada yang kurang rapi, ya, dirapikan pakai gerindu. Ya, oke, jika sudah rapi, nah, bautnya dilepas. Nah, nanti ketika sudah dicat, ya, dicat atau dipilok. Nah, kemudian ditutup lagi, nah. Pasti sudah presisi, karena mau bautnya, wis, dipasang. Karena tadi bautnya sudah terpasang. Nah, ini mbak Tejo memakai besi siku. Nah, ini untuk dudukan trafo sekaligus penyangga bagian bawah. Ben kuat, ya, ben gak meleot. Nah, ini contoh bentuk yang pertama. Kemudian, ini contoh bentuk yang kedua. Ya, jadi kalau ada yang kurang, diperbaiki. Ada yang kurang, dibetulin, ya. Kemudian, ini contoh bentuk yang ketiga. Ya, oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Matosun, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video mbak Tejo yang berikutnya. Sampai ketemu lagi di video mbak Tejo yang berikutnya.